Ia pemirsa pimpinan pusat pemuda Muhammadiyah bersama dengan Kominfo selenggarakan webinar virtual mengenai peran strategis dan partisipatif dengan tema pemuda mewujudkan pemilih serentak yang sehat. Dalam seminar ini, PP Pemuda Muhammadiyah mengajak para pemuda untuk andil mensukseskan pilkada dengan mematuhi protokol kesehatan. PP Pemuda Muhammadiyah dan Abangda Zofiqar Ahmadawala Pimpinan pusat pemuda Muhammadiyah bersama dengan Kominfo selenggarakan webinar virtual mengenai peran pemuda dalam menyukseskan pilkada serentak 2020. Dalam webinar kali ini, beberapa narasumber dihadirkan, diantaranya Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Komisioner KPU RI Ilham Saputra, Komisioner Bawaslu RI Rahmat Bagja, serta Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Sunanto. Meski mengkritik gelaran pilkada di tengah pandemi, pemuda Muhammadiyah tidak lantas lepas tangan. Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Zofiqar Ahmadawala menyatakan bahwa pemuda Muhammadiyah akan tetap berpartisipasi mewujudkan pemilih yang sehat sesuai prinsip demokrasi. Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Sunanto berharap peran pemuda dalam pilkada harus aktif menjadi bagian dalam menyukseskan pilkada serentak 2020. Sunanto mendorong para kader pemuda Muhammadiyah untuk menggunakan hak suara dalam pilkada serentak. Saatnya kader-kader pemuda Muhammadiyah turun langsung memberikan penjelasan kepada masyarakat mensosialisasikan tidak hanya kepentingan untuk penyelenggara atau kepada tim sukses, tapi untuk kepentingan masa depan kita semua. Jadi kader-kader pemuda saat ini, Pak Sarah dan Mas Ilham bahwa ada yang kita distribusikan sebagai penyelenggara, ada juga kita gerakan sebagai pemantau pemilunya sebagai bagian dari menjaga kualitas proses demokrasi 9 Desember nanti. Nah, saya cuma berharap bahwa kader-kader pemuda tidak apatis dan terus mendorong bahwa kebaikan akan menang dan orang yang terbaik yang akan menangkan pilkada ini. Sunanto menambahkan pemuda Muhammadiyah akan melibatkan kadar dan gugus tugas COVID-19 di seluruh provinsi untuk memastikan pilkada berjalan sesuai protokol kesehatan dan prinsip demokrasi. Tim TV mau memberitakan. Saya nabik Terima kasih.